Yang relevan, sama gitu ya produknya tadi celana-celana-celana, harganya berbeda-beda, penawarannya jelas, toko A, toko B, toko C, penawarannya harus beda-beda, supaya apa, orang tetap memiliki, oh ini kayaknya penawarannya bagus. Yang ketiga adalah, yang kita sedang bangun adalah persepsi customer. Di marketplace, mau tidak mau, kita harus membangun persepsi customer dari stopping power, dari penawaran. Kenapa? Karena kita nggak bisa negosiasi sama mereka. Kok badai kalau di offline, bisa nggak kita ngebangun persepsi? Bisa. Misalnya contoh, kita punya satu, apa namanya, saya bisa bilang ini flash disk gitu ya, ataupun gelang-gelang-gelang, saya jualan gelang di offline, ketemu gitu. Bang, ini bagus nih bang, gelangnya, cuman ya mungkin bisa kepakainya kurang lebih tiga bulan sih tergantung pemakaian. Tapi kalau yang merah bang, ini bisa satu tahun. Kita langsung membuat persepsi bahwa kuning lebih jelek, lebih murah. Tapi kalau merah berkualitas, karena apa? Daya tahap. Nah, itu bisa kita lakukan ketika di offline. Tapi kalau di online, nggak bisa. Kita harus buatnya berdasarkan wording, tulisan, penguatan terhadap persepsi produk. Berarti kalau toko-toko yang berhasil itu berhasil membuat persepsi orang bagus, Bang. Betul. Persepsi yang dibangun itu akan berulang-ulang menjadi sebuah branding. Sekali teman-teman membuat persepsi yang buruk, maka ter-brandinglah toko Anda menjadi toko yang buruk. Nah, kurang lebih ini yang saya bisa sharingkan ke teman-teman. Yuk, mungkin saya terlalu asik nih, jadi saya juga nggak lihat jam. Jadi 8.50 nih Pak Tarmedia. Mungkin bisa sambil yuk kita tanya jawab buat teman-teman yang mau bertanya. Yang mau gue, silakan. Oke, di chat zoom ada, ada apa? Oh, ini ditambah template tuh kok. Kalau ditambah template itu bagusnya warna apa ya? Yang bikin berpengaruh dalam menarik konsumen gitu. Ya, tadi udah saya sempat singgung ya. Jadi teman-teman bisa fokus terhadap produknya apa, disesuaikan dengan warna. Ya, mungkin langsung saya kembalikan dulu nih. Mungkin peserta ada yang mau raise hand nggak? Langsung nih, bisa kesempatan bertanya ke Coach Victor nih. Silakan, teman-teman. Ya, itu ada pertanyaan. Kalau tiga akun artinya email beda, nomor handphone juga beda. Betul sekali. ID-nya juga beda. Paling gampang ya, teman-teman beli di BYU gitu ya. Apa namanya, BYU. Nomor telekomsel. Terus kemudian, ya tadi, pakai data yang berbeda. Suami, istri, atau teman, atau tim, atau siapa gitu. Saudara, kita pinjem. Oke, Coach. Saya nanya. Ini kebetulan kita akan mentraining. Kebetulan saya ada challenge dari salah satu kementerian. Itu challenge mengajarkan bagaimana petani milenial di pelosok-pelosok di Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa. Itu mereka untuk jualan di marketplace. Nah, kira ketika memilih marketplace, penjualan di marketplace itu faktor kunci apa sih yang penting dalam proses pemasaran online itu, Coach. Misalnya, produk mereka itu kan ada di pelosok yang nggak dikenal orang. Kemudian nanti mungkin produknya juga di proses pengirimannya agak susah, dan lain-lain gitu. Mungkin ada tips nggak, Coach, yang bisa kita share ke mereka bahwa satu sisi mendigitalisasi menjadi membuka jendela marketingnya, tapi di sisi lain kan ada faktor teknis. Misalnya di supply chain-nya gitu. Oke. Produknya itu adalah produk yang usianya pendek atau expired-nya lama, Pak? Nah, karakter produknya bisa jadi yang fresh. Seperti yang fresh misalnya, ada produk fresh khas di pedalaman Kalimantan. Tapi kan memang teknologi pengemasan dan mempertahankan umur simpan itu menjadi introduksi sentuhan ya. Sentuhan yang nanti diberikan agar proses pengirimannya tidak menjadi masalah gitu. Tapi kan keputusan si, katakanlah si petani milenial lah gitu ya. Si petani milenial ini, dia ngerti tentang digital marketing, tapi produknya ada di pelosok Kalimantan gitu. Tapi produk itu menjadi unik, belum ada misalnya di pasaran. Nah, itu kan peluangnya ada gitu kan. Bagaimana membangun koneksitas itu, tapi juga dia harus bisa menjamin bahwa produk yang dia sediakan itu sampai ke konsumen seperti yang diharapkan, yang dipromosikan gitu. Oke, baik. Jadi, ada juga mungkin nanti bisa kita kaji, Pak Tarimidi, bahwa produk-produk fresh misalnya, contoh buah-buahan gitu ya, itu juga cukup punya daya tarik. Kenapa? Karena produk-produk fresh ini tinggal kita mainkan adalah metode ordernya. Yang pertama. Kalau kita mau memberikan garansi dikirim hari yang sama, berarti nanti mekanisme PO-nya itu, sorry, mekanisme flow ordernya itu tidak boleh lebih dari jam, let's say jam 11 siang misalnya, itu yang pertama. Jadi, tentunya harus diatur dulu flow ordernya. Ada COT, cut off time. Cut off timenya jam berapa, itu yang disepakati dulu, yang pertama. Yang kedua, ini nggak bisa ditawar nih. Yang nggak bisa ditawar adalah visualisasi. Produk-produk pertanian teman-teman yang milenial di pedalaman itu wajib difoto dengan se-eksotis mungkin. Jadi, kalau memang ternyata sudah punya produk atau foto yang begitu visualnya bagus sekali, itu sudah menjadi satu-satu button gitu ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah offering. Tadi contoh kayak tadi ya, yang di Raja Dapur. Itu harus punya offering yang kuat. Untuk apa? Untuk memberikan trigger kepada first impression calon customer. Misalnya contoh, langsung dari petani. Itu adalah offering yang kuat. Langsung dari petani. Itu sudah sumber USP yang paling powerful. Yang pertama. Yang kedua, akan sampai di tempat Anda secara fresh. Tapi dikasih bintang. Dikasih bintangnya adalah mekanisme order sebelum jam berapa. Yang ketiga. Yang ketiga adalah yang harus dilakukan si teman-teman petani ini adalah untuk meng-cover wilayah yang bisa dikirimin di hari yang sama. Jadi kenapa sih kok kita nggak langsung scale di semua wilayah? Tadi yang statementnya adalah kita nggak bisa langsung melakukan supply chain. Tapi bisa nggak kita lakukan supply chain ke seluruh wilayah? Bisa. Tapi kerjasama dengan enabler yang ada. Contoh, enabler-enabler yang saat ini ada. Misalnya contoh seperti Kipek. Kipek itu adalah startup fulfillment. Jadi saya berjualan di Kalimantan, tapi produknya saya distribusikan dulu ke misalnya Banjarmasin. Misalnya Palangkaraya, misalnya mana-mana. Nah, itu bisa dibantu dengan enabler atau warehouse management, Pak. Tetapi itu akan menambah cost. Biasanya mereka akan charge cost ke kita itu adalah per order. Satu order senilai Rp1.500. Satu order senilai Rp2.500. Tergantung nanti tiket size-nya. Nah, jadi yang pertama adalah tadi COT-nya dulu, skema flow order-nya. Yang kedua adalah yang nggak bisa ditawar adalah visualisasi dari digital produknya. Yang ketiga adalah stopping power atau offering yang harus ditawarkan. Yang keempat adalah bekerjasama dengan fulfillment atau warehouse management untuk membantu scale up. Tetapi kalau belum bisa masuk ke sana, berarti kita harus coverage wilayahnya kita dulu. Contoh, Pak. Di daerah Grogol itu ada namanya Alpokat. Alpokat. Alpokatnya itu, saya pernah mampir di situ. Jadi dia hanya melayani pengiriman di jam 11. Order jam 11, dia langsung plus. Pengirimannya di jam 3 sore. Itu, Pak, jual Alpokatnya Rp60.000 isinya 3 piece, Alpokat mentega. Rp60.000 gitu ya, dikemas dalam kotak. Dimasukin jaring-jaring dulu, dikemas dalam kotak. Habis itu nanti di drop, nanti JNA-nya jemput. Tetapi order yang di atas jam 11, dikirimnya esok. Jadi semuanya menggunakan flow system. Mungkin itu solusi yang bisa dilakukan oleh teman-teman petani, sehingga apa yang di delivery akan tetap fresh sesuai dengan komitmen awal. Oke, ini untuk toko pemula, apakah ikut flash sale di Sofi berpengaruh enggak? Ini ada pertanyaan, Raffli Saputra ya. Oke. Untuk toko pemula, apakah ikut? Ya, betul. Nah, ini. Untuk toko pemula, ketika kita ingin ikut flash sale, sebaiknya pakai produk yang sangat murah. Misalnya produk Anda kan tadi, contoh doang ya, celana, celana panjang. Gimana caranya Anda harus punya produk celana pendek yang murah? Anda misalnya beli ke Pasar Senen. Anda misalnya beli ke Tanah Abang. Sajikan produk celana pendek yang harganya super murah. Itu yang diikutin flash sale. Tapi kan produk inti Anda atau main produk Anda adalah celana panjang yang harganya mungkin 300 ribu, mungkin 200 ribu. Itu enggak usah diikuti flash sale. Tujuan flash sale adalah membuat traffic customer masuk ke toko Anda dan bertransaksi. Supaya ratingnya naik, terbukti telah terjadi penjualan, tetapi diawali produk flash sale dengan produk celana pendek. Terus pertanyaan berikutnya, untuk akun bank harus sesuai dengan KTP atau boleh berbeda? Boleh berbeda. Enggak mesti harus pakai nama KTP kita. Tetapi kalau kita buka tiga akun, berarti harus punya tiga rekening bank. Jadi, enggak bisa rekeningnya sama semua. Karena nanti si Shopee langsung tahu dong, wah ini punya si A gitu ya, jadi langsung bisa di-bank. Terus, oh ini dia, ada Pak Dori. Untuk toko awal, gimana template produk agar pembeli tertarik? Tadi mungkin saya sudah sampaikan, Anda harus buat empat komponen dalam katalog produk. Ada foto produk, video produk, terus kemudian foto produksi, ataupun video produksi, yang keempat adalah testimoni. Kalau belum ada, ya harus Anda buat dulu. harus Anda minta ke teman-teman. Misalnya, ya kalau misalnya Pak Tarmidi berkenan gitu ya, kirimin produknya ke Pak Tarmidi, minta beliau testimoni. Kalau Pak Indra berkenan, kirimin produknya ke Pak Indra, minta Pak Indra buatkan testimoni. kalaupun tidak bisa video, minimal beliau nge-chat WhatsApp Anda. Berarti harus di-setting, Pak. Yes, betul. Intinya kan kita tidak berbohong gitu ya, kita minta testimoni dari orang lain. Walaupun sebenarnya kita kasih endorsean gitu ya, nggak ada masalah. Wah, nggak kerasa nih, Coach. Waktunya sudah... Oh iya, tahu-tahu udah jam 9 ya. Jam 9, luar biasa ini. Kalau memang inspirasi untuk berbagi itu, berkahnya mengalir gitu, Coach. Amin. Kita yang mengalir ya. Seperti kita berharap, berkah kesehatan kita terus mengalir sehat gitu. Baik, Coach. Ada mungkin dari teman-teman, ada yang mau bertanya langsung nggak ini? Penasaran? Pengen ngobrol langsung sama Coach Victor? Boleh, mumpul. Silahkan. Sempatan terakhir. Mungkin bisa di... Ini, Coach, di stop share. Ya, sebentar. Silahkan, teman-teman. Ada yang ingin bertanya langsung. Mungkin kalau nggak ada, kita minta review nih, Coach Indra, yang sudah punya franchise di 18 kota nih, Coach. Gimana pengalaman di masa pandemi ini, Coach Indra? Mungkin ada sharing sedikit di forum ini. Dengan Coach, silahkan. Ya, oke. Terima kasih, Pak Tanjidi. Ini keren sekali malam hari ini sama Coach Victor. Kita berikan applause dulu yang luar biasa. Jadi, sambil menyimak materi, saya juga sambil Shopee, melihat tokonya sampai 1.130 produk. Luar biasa ini. Jadi, memang beliau pelaku bisnis yang dari nol, dan percepatannya luar biasa, teman-teman. Hanya dalam waktu 1 tahun setengah bagi Coach ya. Dari 2020 sampai sekarang, tetapi bisa menjadi start seller, dan pembelinya, omsetnya sampai banjir order. Dan ini juga sesuai dengan apa yang kita pelajari selama 14 pertemuan ini. Bapak-Ibu, teman-teman, seperti tadi, Coach Victor menyampaikan, harus memakai kata bombastis, murah, promo, terbaik, dan sebagainya. Lalu ditambahkan juga kata kunci yang sangat detail, sehingga membuat pembeli itu akan datang ke toko kita. Jadi, thank you so much untuk Coach Victor. Malam hari ini sudah terbagi kepada teman-teman dari STI. Semoga ilmunya yang paling penting, teman-teman harus praktekkan. Jadi, sebaik-baik ilmu, seluar biasanya ilmu, tetapi kalau kita tidak praktek, tidak ada action-nya, maka ilmu itu tidak akan menjadi kembali kepada kita. Jadi, harus kita praktekkan ilmu Coach Victor malam-malam ini yang luar biasa. Semoga bisa meningkatkan penjualan produk dari teman-teman sekalian. Mungkin itu dari saya, Pak Tan, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Tan Mudi. Oke, terima kasih, Coach Indra, Coach Victor. Coach Victor, ada pesan inspiring buat motivasi terus belajar. Closing statement dari Coach Victor, silahkan. Kalau kita berharap ingin jadi yang sempurna, tentu semua orang pengen. Tapi, dimulai aja dulu dari langkah pertama, action. Mau salah, mau benar, mau nanti nggak berhasil, abaikan dulu semua, yang penting coba aja dulu, gampang belajar. Yang kedua adalah, mau belajar itu bisa dari mana aja, bisa dari siapa saja, nggak mesti harus kepada orang yang sudah berpraktisi, sudah orang hebat, Anda bisa belajar dari manapun, permasalahannya adalah, seringkali kita enggan untuk belajar. Yang ketiga, siapapun bisa menjadi pemenang, kenapa? Karena orang-orang yang ingin menjadi pemenang, biasanya dikit. Jadi, mumpung masih sedikit, yuk Anda bergabung supaya jadi pemenang. Thank you very much. Oke, kita berikan applause yang meriah sekali lagi kepada Coach Victor. Coach Victor, mungkin lain kesempatan kita ketemu di forum yang lebih intens. Mungkin nanti ada kelas-kelas workshop yang lebih intens di dua hari, kita udah bisa offline me coach nih. Udah kangen untuk duduk di bangku ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Bogor sama Coach Kendro dalam satu kelas bisnis yang beken dan keren. Mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan IPB nanti. Oke, Bapak-Ibu sekalian, mungkin kami semua dari SKI Foundation, belajar bisnis bareng SKI ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Victor, Adi Tonang. Semoga Coach Victor sehat selalu, sukses selalu bisnisnya. Ini dengan udah mulai dilonggarkan pandemi, mudah-mudahan bisnis Coach Victor juga menjadi semakin lonjak ya. Seberkahnya hujan yang turun malam ini di Bogor gitu. Hujan. Hujan ya ini. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian, saya selaku moderator, Tarimini dari SKI Foundation, mengucapkan terima kasih. Nah, minggu depan, kita ada sesi SKI berikutnya. Silahkan dari Coach Indra. Iya, Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa terus mengikuti pertemuan. Kita ketemu di forum online. Kita akan disemangati nih, ke depan oleh Mami yang cantik, dari dosen BINUS University, partner kami, selama ini dalam pengembangan bisnis di Bogor, semoga minggu depan, bagi teman-teman yang masih kebingungan dalam mendesain, merancang ide bisnis atau bagaimana mengaktualisasi ide bisnisnya, terus pantengin SKI Digital Marketing, follow Instagramnya, dan join di WhatsApp group member online. Mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jimpul kalian. And see you! Sampai jumpa di video selanjutnya.